Tengah malam malah kepikiran untuk pergi ngerampok di rumah sendiri loh kok bisa bun Halo bunda assalamualaikum balik lagi ya di video sederhana aku Kali ini aku mau pergi ke rumah sekitaran jam setengah 10 atau setengah 11an ya Ini tuh baru pulang suami dari lembur teman-teman Nah untuk rumah kali ini tujuan kita untuk ambil beberapa pakaian Dan masih ada juga barang-barang penting yang belum aku ambil di rumah sana ya Walaupun temarinya tuh ke kunci ya teman-temannya ya was-was aja Makanya disini langsung aja kita meluncur karena suami udah pulang dari lembur Nah ini kita udah di jalan singkat aja tiba-tiba kita udah sampai rumah ya guys Eh anam dulu di belakang Oh ini airnya Dulu kita nampung air bocor Bagaimana tidak berpengalaman orang yang menampung Ini air buat tukang guys Tukang kerjain rumah Nah jadi kita sekarang itu lewat di belakang rumah ya guys Kita lewatin kamar mandi ini Dan ini tuh udah dirapiin sama tukangnya Buat jalan mungkin ya Untuk bawa batu segala macam Jadi ini di sampingnya kandang ayam ya teman-teman Di pohon sayuran aku itu Kalian yang udah pernah nonton video aku Mungkin udah sering liat ya Aku petik-petik sayur di sekitaran sini Dan sayur itu tuh udah dipangkas habis Nah ini dia untuk fondasi bagian belakang ini lumayan tinggi Satu meter lebih lah Makanya mungkin untuk bayar tukangnya itu lumayan Ya lumayan mahal ya menurut aku ya guys 18 juta ini udah fondasi sama timbunan juga Nggak tau lah kalau di daerah kalian apakah sama harganya Mungkin beda-beda ya teman-teman ya Karena kemarin pas aku storyin Harga 18 juta itu baru bayar tukang teman-teman Bukan hitung sama harga batu, semen, dan lain-lain Itu baru bayar tukangnya aja 18 juta itu Ya kalau udah ada niatan untuk bangun rumah itu Ya nggak boleh sepotong-sepotong ya teman-teman ya Kita harus udah hitung Memang udah biaya rumah itu Mungkin kisaran seratusan juta lah Seratus lebih lah malah ya Itu udah sama atap Oke disini langsung aja aku mau lewat depan Jadi untuk kondisi bagian sini tuh Baru digali-gali aja ya teman-teman Ini nggak tau hari keberapa Aku ambil videonya Ini di sekitaran kandang ayam Ini yang aku kasihian itu bebek aku teman-teman Galau ya Nggak ada tuan rumahnya Maka langsung aja kita masuk dalam rumah Jadi buat teman-teman kemarin yang saranin aku Untuk tutup sofanya Mohon maaf banget ya teman-teman Soalnya aku nggak nemu kain yang panjang Mau pakai sarung juga sayang gitu bun Jadi mau beli tarpal atau apa tuh udah terlanjur Nggak apa-apa Karena besok ini rumah udah mau dibongkar sama tetangga aku yang sebelahnya lagi Terus untuk barang-barangnya nanti Mereka bikinin kayak pondok-pondok kecil gitu bunda Untuk simpan barang Jadi bukan tukang bangunan ini yang simpan barang-barang kami ya Itu tetangga yang sebelahnya lagi kita minta tolong gitu Jadi kemarin tuh banyak banget yang sayang banget ya Gara-gara ruko-nya tuh nggak kita ambil Kenapa nggak ambil ruko aja Soalnya kalau rumah tuh gampang ya tinggal membangun ke belakang Maksud aku tuh kemarin kenapa nggak jadi ambil ruko Karena posisi rumahnya tuh udah terlanjur di Gali gitu loh teman-teman ya Seandainya mungkin kita belum ada rencana untuk bangun rumah Terus dapet ruko Insya Allah mungkin kita dapet ruko itu Tapi karena udah terlanjur juga rumah nih udah terlanjur di Gali Udah terlanjur bayar DP tukang juga Ya udah kita mentingin di rumah aja dulu ya kan Aku bilang sama suami ya berarti belum rezeki ya teman-teman ya Karena kita tuh semuanya manusia banyak banget kan maunya Tapi yang Allah kasih tuh bener-bener apa yang kita butuhkan dulu Bukan semua keinginan kita Jadi di lemari yang ada di kamar itu aku ngambil tas ya teman-teman Terus aku mau ngambil baju-bajunya kakak Naila juga Ada baju sekolahnya juga yang masih ketinggalan disini Terus ada lagi barang-barang lainnya yang aku mau ambil kayak buku rekening gitu ya teman-teman ya Mau ambil sarung Terus ada mau ambil bantal juga Buku-buku paketnya kakak Naila juga yang masih ada ketinggalan Pokoknya disini aku ambil semua Kayak ginilah ya teman-teman ya Renov rumah Sementara isi rumah tuh lumayan banyak Ini yang bikin banyak itu lemari sih teman-teman ya Ada di kamar satu Di ruang tamu itu ada Di ruang tengah itu ada dua Terus ada lemari dapur Sofa Apa ya Meja-meja Pokoknya banyak banget isi rumahnya bunda ya Tapi alhamdulillah kita dapat tetangga bayi Kemarin itu kita bicara-bicara untuk bantuin pindah-pindah ya Dan ini bongkarnya juga tuh sama istrinya teman-teman Dan disitu Hordennya itu baru satu yang dibuka Soalnya karena udah tengah malam ya jam 10 lewat Udah lagi tuh suami juga disini sambil teleponan sama orang Makanya kita belum sempat untuk buka Soalnya pas cari baut Eh baut Bukan baut bunda Obeng buat buka-bukanya itu susah bunda Jadi disini juga barang-barang yang berserakan di atas lemari ini Aku rapiin dulu Aku masukin dalam lemari ini Terus nanti aku kunci ya teman-teman ya Pokoknya kita ngambilin itu Barang-barang yang berharga aja Soalnya kan rumah ini Posisinya tuh masih dikunci juga Itu kuncinya tuh dibawa sama tukang aku Dan tukangnya kan tetangga sendiri gitu ya teman-teman Jadi malam itu tetap dijagain Pokoknya semua barang-barang disini tuh yang ada di atas Aku gabungin aja ya bunda ya Masukin semuanya dalam lemari Biar gak terlalu berantakan juga Biar gak terlalu berantakan juga Ini kali ini selamat menikmati selamat menikmati ini tuh aku masih keliling-keliling cari sarung terus aku cari lagi mainannya ade dava ya temen-temen karena disana itu gak ada mainnya sama sekali makanya rengen minta pulang ke rumah itu karena mau ambil mainan udah gitu disini aku mau bawa juga meja belajarnya kakak Nailah terus ini aku meluncur ke dapur ya temen-temen karena ada beberapa barang yang ingin aku bawa sama rak-rak sana juga tuh aku bawa soalnya untuk penyimpan barang-barangnya di dapur aku itu masih belum ada tempat penyimpanan ya makanya disitu aku buka pintu belakang aja untuk simpan barang-barangnya sama box kulkas ini box kontener yang aku beli yang warna hijau itu belum pernah aku pake sama sekali ya bunda ya keburu pas kita bunda rumah ini tuh belum aku belanja mingguan makanya disini langsung aja aku bawa kesana jadi cari aman juga ya karena kan ini aku gak kasih masuk dalam lemari oke disini aku buka kulkas aku liat ini ada beberapa sayuran daripada busuk gak ada yang masak mendingan aku bawa aja siapa tau masih bisa dimasak ya temen-temen bisa kita masak besok di tempat kerja sana ini, ini, ini papa ini, ini kaya yun papa, papa, ini kaya yun ini kaya yun ya ini kaya yun kaya yun jadi posisinya seperti ini guys tuh untuk sementara ya sofa nah ini sofanya ya temen-temen ya mohon maaf banget belum sempat aku pakein plastik atau kain-kain panjang gitu ya karena besok ini udah mau diangkat ya sama tetangga aku guys nah ini dia penampakan kamar kosong yang waktu itu kalian tanya-tanyakan ini ada kulkas juga udah digeser disini dan rencananya untuk krak ini tuh mau aku bawa ke tempat kerja aja ya untuk tempat penyimpanan barang-barang disana tapi sebelumnya disini aku mau turunin semuanya dulu barang-barang disini dulu ya oke karena udah kosong langsung aja disini aku geser di dekatnya pintu ini gak aku bongkar ya temen-temen aku bawa kayak gini aja daripada repot-repot lagi besok mau dipasang kembali nah langsung aja kita tutup dan singkat cerita karena tadi tuh banyak banget bawaan jadi gak sempet lagi untuk pegang hp jadi hp-nya tuh langsung aja aku masukin dalam tas ya guys ini kita udah sampai di workshop lagi ini aku bawa masuk dulu aku turunin semuanya terus ini aku panggil dulu ponakan aku yang di dalam ya guys kebetulan ruko yang di samping ini belum dia tutup makanya aku suruh dulu ponakan aku tuh tutup dulu kalian tau ternyata di kamar mandi aku tuh ada piring kotor satu beskom ini guys makanya daripada disana gak ada yang nyuci tinggal busuk aja makanya disini langsung aja aku bawa kesini ya jadi besok mau aku cuci oke temen-temen udah selesai ini juga udah kita mau tutup langsung aja kita masuk ke dalam tapi jangan kaget lihat penampakannya temen-temen dapur aku tuh seperti inilah penampakannya ya jadi rencananya besok baru kita acak-acak lagi untuk bikin video beberesnya lagi ya bukan sengaja diberantakin dulu baru bikin video beberes bunda tapi memang keadaannya seperti ini semenjak ada disini tuh aku lagi ada versi malas-malasnya juga bunda untuk bersih-bersih oke kalau gitu lanjut lagi di video yang berikutnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh